Lu pelihara apa emangnya? Gua mba luk Dihawak Ya, halo guys Berjumpa lagi dengan saya, Dina Pranika Seseorang yang masih jomblo Sampai sekarang ya Ya, mungkin saya ngomong kayak gitu bukan karena bangga ya Teman-teman, karena Posisi saya ini sebenarnya Aduh, posisi saya lagi ya Maksudnya adalah posisi saya ini Bener-bener sangat Tidak sesuai untuk memainkan game ini Ya, mungkin ya teman-teman Karena game ini itu sangat membutuhkan skill yang luar biasa Skill yang lebih-lebih daripada Seorang atlet esports Sekalipun ya teman-teman Yaitu adalah skill untuk menjadi Seorang cowok yang sangat sejati Karena saya belum pernah punya pengalaman Maka dari itulah Akhirnya saya sangat kesulitan untuk bermain ini Mungkin teman-teman kalau misalnya Belum nonton ya, yang episode sebelumnya ya Saya bermain game ini Saya gagalnya sampai mana Silahkan bisa di cek dulu di video saya Di channel ini ya teman-teman Oke teman-teman, kita akan kembali lagi bermain Kode keras buat cowok dari cewek Game yang sebenarnya jujur aja Saya susah sekali ya untuk menamatkannya Karena saya belum pernah punya pengalaman teman-teman Bestek curhat ya teman-teman Oke lah ya gesek Tanpa perlu berbahasa-bahasi lagi Oke, kita akan langsung mulai bermain game ini ya teman-teman Sulit sekali ya untuk bisa mengerti cewek Kalau misalnya belum pernah punya yang namanya pengalaman ya Esa ya guys ya, dari lahir guys Oke lagi ya guys ya Kita akan langsung bermain saja ya guys ya Oke, mungkin kita akan langsung skip-skip aja ya guys ya Mungkin teman-teman juga udah nonton lah ya video saya yang sebelumnya gitu ya Jadi kita nggak perlu lagi cerita secara panjang lebar ya Oke, jadi ini kita datang dan ketemu si Lala Oke, kita akan sampai ya guys ya Karena sesuai dengan pilihan yang kemarin gitu ya Oke, tadi kita bilang pagi Pagi, lu siapa? Oh, gue adik tanah pasipa lima Oke, kok sendirian aja Ya iyalah kan namanya gue berakadah sendiri Aduh, ceweknya kok galak banget Tapi kita harus bisa cari topik nih ya Oke, kita pilih topik yang paling bawah ya guys ya Sesuai dengan pilihan yang kemarin Oke, apa? Hmm, lu tinggal di mana nih? Oke, kita akan pilih yang paling atas Karena memang sesuai yang kemarin ya guys ya Oke, tinggalnya di rumah Aduh, dia tau tapi di mana gitu ya Oke, emangnya kenapa sih? Pagi tanya gue di mana? Oke, ya pengen tau aja Oke, kalau tau ya terus kenapa? Ya, mungkin searah sama rumah gue Oh, lu mau ngajakin ruang bareng emangnya? Iyalah, oke Emang lu berangkat sekolah naik apa? Oke guys, kemarin kita stuck di sini ya guys ya Kita kemarin membawa motor Jawabannya ya guys ya Pake motor ninja Ternyata jawabannya Motor ninja tuh naik banget tuh motornya Terus licin tuh joknya Ah, kamu mau modus ya Akhirnya kita digeplakkan ya sudah guys ya Oke, sekarang kita akan coba lagi Untuk membawa motor ya guys ya Tapi kita coba pake motor Yang lain ya guys ya Yaitu Hmm, kalau kita ingat sama film Dilan ya guys ya Mungkin Eh, aduh apa ya Kalau kita Ingat Dilan kayaknya Vespa menari ya guys ya Kita akan coba Vespa ya guys ya Oke Oh, gue sih pake motor Vespa dong Kayak Dilan lah ya Oke Vespa, oh terkejut guys ya Wah ini curiga nih ya Kayaknya bisa ya guys ya Hmm, eh Enggak deh Loh, kenapa enggak guys Gak mau kutang aja lah repot kayaknya ya Waduh Ternyata motor Vespa kita dianggap Motor Vespa butuh guys ya Waduh Ya, menggalin aja ya deh guys Terima kasih ya Aduh guys, kita gagal lagi Gagal lagi ya guys ya Aduh Susah banget ini ya guys ya Agak deket sama cowok yang bisa ngerepotin dia Waduh Guys ya Memang kita sebagai cowok harus gentleman ya guys ya Aduh Tapi susah sekali untuk bisa mendekati ini cewek ya guys ya Apalagi saya yang belum pernah pengalaman guys Aduh Oke guys ya Kita akan coba lagi ya guys ya Oke Tadi kita jawabannya naik motor Ninja dan juga Vespa itu gagal ya guys ya Kayaknya memang tipikal orang yang kayaknya kurang begitu suka dengan naik motor ya guys ya Kita kalau pakai motor yang satu lagi yaitu Satria Mungkin teman-teman juga tahu ya motor Satria kayak gimana Mungkin Mungkin jadi bahan olok-olokan ya Kalau bagi cewek gitu ya Padahal kalau bagi cowok sih ya Terutama kita-kita gitu ya Yang hobi motor Padahal itu motor bagus ya guys ya Ya namanya juga mungkin beda selera ya guys ya Oke Itu mungkin persepsi dari saya ya guys ya Jikainya kita jangan pakai bawah motor ya guys ya Oke Mungkin kita akan coba yang lebih so sweet Kalau misalnya jalan bareng jalan kaki kan mungkin lebih romantis ya guys ya Oke Kita akan coba jalan kaki dulu ya guys ya Jalan kaki dong Hmm Oke Ini mungkin agak bingung ya guys ya Tiba-tiba berubah Waduh Ternyata guys Lala ini berpikiran demikian ya guys ya Aduh Hmm Gak senang sama kita yang gak punya kendaraan ya guys ya Oke Karena sungai ciri ninggalin lo Oke guys Kita masih gagal ya guys ya Aduh wajar ya guys ya Saya kan gak punya pengalaman Soalnya kayak gini guys Belum punya guys Aduh umur saya udah 20-an berapa gitu Udah 20 20 setengah mah kayaknya udah ada Ya umur saya udah otw 24 sih guys Tapi masih belum ada aja yang namanya ini guys Aduh Oke lah guys ya Kita coba lagi ya guys ya Oke Karena jalan kaki kita dianggap kayak gak punya ya guys ya Gak punya kendaraan ya guys ya Kalau dianggap naik motor semuanya salah ya guys ya Aduh ini iklan terus ya guys ya Apa hati kok naik angkut mungkin Eh sama aja Oke Kita akan coba pilihan yang paling bawah ya guys ya Mobil Oke Bawa mobil dong Oke Hmm Wah ini mulai nih ya Ini ekspresinya kayak gimana ya Saya juga gak tau ini ekspresi kayak gimana ya guys ya Oh gue boleh tapan-tapan lo jemput gue ya Wow Guys Ternyata kalau kita pakai mobil seneng lalanya guys ya Wuh mantep ya guys ya Memang seorang gentleman gitu ya guys ya Oke Sif ya guys ya Oke Sekarang Kita akan lanjut ya Iya dong Saya dong Hahaha Oke Asik lalu mulai lebih bukan nih Gue harus pdk-pdk lanjut nih Oke Btw lah gue boleh nanya sesuatu gak nih Boleh gak Apa emangnya Hmm Kita bingung ya ini pertanyaannya tentang apa ya Mungkin kalau pilihan yang bawah Lo punya tipe cowok idaman Takutnya terlalu menjurus ya guys ya Takutnya nanti malah digampar lagi guys ya Saya mikirnya gitu ya guys ya Mungkin kita akan coba Pakai yang paling atas ya guys ya Lo suka nonton film gak Oke lo nonton film gitu gak ya Hmm Kalau gue suka nonton film Wow thriller guys ya Wow ini cewek yang sangat beda sekali guys Suka film thriller guys Wow Wow thriller Wah Adit juga sampe kaget ya guys Saya aja yang asli juga kaget guys ya Iya filmnya ada bunuh-bunuhannya Wow Bunuh-bunuhan guys ya Itu loh yang ada di Pip Wah sampe disensor guys ya Abis itu di pip Dan hiuuh Itu mayatnya di pip Mukanya meyakinkan sekali ya guys ya Ini mukanya Aduh mukanya dia udah senyum kayak gini Sampai meyakinkan lah Banyak pip 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 pipnya Kayak gini aja udah Meyakinkan ini cewek beda sekali ya guys ya Suka thriller guys ya Oke 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 Kita lanjut ya guys ya Buset ekstrim banget Gue gak kepaya kalau gue pacaran sama dia Dan kita lagi berantem Hehehe Oh luar biasa ya guys ya Kalau berantem Wah Kayaknya pisau tuh alat yang paling ringan ya Kayaknya Oke guys kita lanjut ya guys ya Eh abis itu mayatnya disangkutin ke pohon mangga Sehabis Sampai ketawa guys ya Wah Hahaha Oh Extreme sekali ya guys ya Ini aduh seleranya Oh luar biasa Wah Iya iya seru banget Padahal ekspresi kita gak Gak sesuai guys ya Sampai kata-katanya Aduh Kalau lo sendiri gimana Gue sih Oke Film horror sama thriller Berarti kayaknya Kalau misalnya kita milih yang thriller lagi Biar sesuai sama ini gitu ya guys Sefrekuensi gitu ya Pasti kita pilihnya thriller ya guys ya Ini Ini udah Udah make sense banget sih ya guys ya Oke kita kan coba pilih thriller Ya pas banget nih Biar terlalu gua Gih Gua se-thriller sih ya Ya iya dong Sama kan Biar sama Kita juga se-thriller dong Abis seru Haa Iklat lagi Abis seru sih Banyak adegan berdarah sama bunuh-bunuhannya Tuh Kita juga ketawa Iya iya dong Kan biar sama ya guys ya Oke Udah gitu Gue paling suka Kalau berbannya lagi di-peep Terus di-peep Yaitu Wah Seru lah ya Jadi kita juga biar sepeisi nih Sama-sama di-peep Wah Oke Wah Ekspresi terkejut guys ya Titik-titik-titik Hah Tapi kok Dia ke kiri bawah guys ya Ada apa nih Lihat kelas duluan ya Dah Hah Lah 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 Kok Perlahan menjaga jarak dengan lo Makin jauh Makin jauh Dan langsung ngacir Ngira lo psikopat Loh Tadi katanya suka thriller Kita pilih thriller Kok salah guys Ih ini maunya apa sih guys Aduh Saya harus belajar ke siapa lagi guys Aduh Saya harus belajar ke siapa lagi guys Aduh Saya belum pernah punya pengalaman guys Aduh Aduh Belum pernah punya pengalaman Langsung ngadepin cewek yang kayak gini guys Aduh apes Oke guys ya Bila lanjut aja ya guys Aduh pusing banget guys Oke Hmm Kalau kita nonton film Tadi kan pilihannya ada tiga ya guys ya Sebenernya dia memang suka thriller Tapi kalau kita pilih thriller lagi Malah jadi aneh guys Hmm Kalau kita pilih horror Kayaknya bakal 11-12 Kayaknya tebakan saya ya guys ya Terus kalau pilih drama Hmm Cowok suka drama Kayaknya Kayaknya kurang make sense ya guys ya Jadi kita akan coba Kita pilih yang paling bawah Kayaknya lebih make sense ya guys ya Iklan terus Oke Kita akan pilih yang paling bawah ya guys ya Karena mengingat dari sebelum-sebelumnya Kalau si Lala ini orangnya Suka tuh the point ya guys ya Nggak mau bertel-tel gitu lah Jadi kita pilih bawah ya guys ya Tuh punya cowok idaman gitu Enggak lah Cowok idaman Wow terkejut guys ya Hmm Ada sih weh Hijau guys standanya Kayak gimana tuh Pokoknya nih ya Yang kayak Siapa itu Atau minimal kayak Tang Hyung BTS Wah Guys Ternyata penggemar Korea guys Penggemar boyband Korea Oke guys ya Waduh Ternyata Suka thriller Tapi suka juga dengan Boyband Korea guys ya Berarti wajar ya Berarti Lala ini Masih menjadi wanita yang Normal ya guys ya Masih menjadi cewek yang normal ya guys ya Oke kita lanjut aja ya guys ya Hmm Ya kita memang terkejut ya guys ya Atau yang kayak Nim Jong Hyuk juga boleh Itu Aduh aku nggak kenal guys ya Wow ini sampai Berlove-love begini ya guys ya Wah berarti bener-bener Garis keras ya Bisa dibilang gitu ya guys ya Waduh 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 Eh kok ekspresi lagi Itu Kenapa emangnya nggak suka Aduh Aduh Dia marah Aduh Kita pilih apa ya Kayaknya nggak akan Mungkin yang atas ya guys ya Iya Gue nggak suka Korea Jangan lah ya guys ya Suka kok suka Kenapa jadi bahas Korea sih Kayaknya antara yang kedua Yang ketiga ya guys ya Kita pilih yang mana ya guys ya Bingung ya sebenarnya Hmm Bingung-bingung Bingung-bingung guys Bingung-bingung ini Ini bingung-bingung guys Kalau menurut saya sih ya Lebih Lebih pas kayaknya yang paling bawah sih ya guys ya Kayaknya jadi Lebih ada lebih itu the point lah Lo mau bahas Korea sih Jadinya kan kita kan bahas tentang Tipe idaman gitu ya Kenapa jadi bahas Korea sih Ya kita wajar lah nanya ya Jok tadi kan lo nanya Tipe cowok idaman gue Matanya weh Mulai meyakinkan ya guys ya Memang harus jawab gitu Wah Ini suka-suka gue Wah Cudu marah guys Waduh Waduh Gua malah diantem balik nih guys ya Aduh Dasar cowok-cowok Gapernah menghargai karya orang lain Aduh Kok salah Serba salah Lala adalah vanguard garis keras Bukan bener kayak guys ya Tadi saya ngomong garis keras tuh udah bener ya guys ya Makanya dia langsung ngamuk Kalau ada yang ngatain boyband Korea Tuh kan Saya ngomong garis keras Ternyata beneran garis keras guys Aduh Ya Allah Oke oke guys ya Ini memang bener saya butuh pelajarannya sangat tinggi ya guys ya Aduh Oke Kita akan coba lagi ya guys ya Jangan dulu menyerah guys ya Oke guys ya Berarti pilihan yang ketiga udah salah Dan pilihan yang satu juga udah gak akan mungkin ya guys ya Karena Lala ini Adalah garis keras ya guys ya Oke Jadi kita pilih yang kedua Jadi biar Sama guys ya Kayaknya tadi lah ya Kita sama gitu ya Suka-suka Hehehe He Serius Wah Kayaknya kita udah bisa masuk nih ya guys ya Oke mantap-mantap-mantap ya Kita coba ya Kita lihat ya Ya Emang kenapa? Ya biasanya kan Jowok yang suka Korea itu Waduh Ini kenapa guys Malah umum guys Eh Kayaknya tadi gue Suara bel masuk nih Hah Sorry nih buru-buru Loh Oh Astagfirullahaladzim Tapi gak gitu juga lah Lala Kamu kok pikirannya kayak gitu sih Saya udah tau Maksud kamu apa Cowok yang suka Korea itu apa Saya tau maksudnya Tapi gak semua cowok kayak gitu lah Banyak kok Hasil-hasil dari Korea juga bagus guys Laki-laki emang gak boleh suka Korea Kan banyak guys Dari hal Korea itu banyak yang bagus juga gitu guys Ih kenapa sih Lala ini Aduh Pikirannya kayak gitu Lala lo adalah barisan fanboy Fanboy akut yang melambai Dan gak mau ngobrol sama lo lagi Itu maksud saya guys ya Duh miris banget guys Gak semua guys Gak semua Aduh Dan ingat ya guys ya Korea itu banyak yang bagus juga guys Sejarahnya juga bagus Dari perang Korea juga Itu bisa jadi pelajaran sejarah juga Terus juga dari industri-industrinya Yang banyak inspirasi kita juga Bagus guys Gak semelamanya kayak gitu guys Duh Jelah kita lanjut aja guys ya Oke guys ya Mau nonton film tadi udah salah Terus kita tipe cowok idaman juga salah Kita punya pilihan yang terakhir Yaitu adalah hewan peliharaan Oke kita coba ya guys ya Loh Kau lah Kamu punya peliharaan gak? Oh ya tenang dong Gue punya dong Lah Loh peliharaan apa emangnya? Gue baru Biawak guys Gue milihara biawak Loh sendiri gimana? Cewek biara biawak Biasanya kucing Hamster atau Apa gitu Ini biawak guys Astaghfirullahaladzim Wah Biawak guys Hmm Milih kodok kayaknya gak akan mungkin ya guys ya Terus milih lumba-lumba Ya gak akan mungkin ya Lumba-lumba juga kayaknya Segede apa kolam ya guys ya Kalo kucing sih ya guys ya Kalo pengalaman saya Waktu SMA ya guys ya Temen-temen saya gitu ya guys ya Ini temen-temen saya ya Di SMA Cewek-cewek itu Ada beberapa cewek yang takut sama kucing guys Takutnya ya Makanya itu pendapat saya ya guys ya Jadi saya mungkin Milihnya kayaknya gak akan kucing ya guys ya Mungkin iguana guys ya Kayaknya lebih make sense gitu Karena Kita harus cari yang setopik gitu ya guys ya Mungkin kita coba setopik dulu ya guys ya Nanti kalo misalnya gagal Kita coba lagi ya guys ya Karena iguana ini Sebetulan sama-sama reptil gitu ya guys ya Sama biawak tadi ya guys ya Oke kita akan coba iguana dulu ya guys ya Kalo gue sih ya hobi milihara iguana Eh dengan pd Serius Wah ekspresinya terkejut guys ya Wah Aduh salah jawab nih Ya Aduh kayaknya enggak salah lagi ya guys ya Yalah udah pas lah guys ya Ya iya Nah Kalian juga suka sama iguana Wah Wah alhamdulillah guys ya Oh ternyata Kita bisa sefrekuensi sama si Lala ini ya guys ya Oh mantap Luar biasa ya guys ya Oke kita akan lanjut ya guys ya Oke selain milihara biawak Boleh juga milihara iguana Oh ternyata Selain biawak iguana ya Pas lah guys ya Berarti sesuai ya guys ya Oh Cewek peliharannya mantap ya guys ya Oke Wah Wah kebetulan ya lah Kapan-kapan boleh Ya gue bawain iguana Ke tempat lo Oke Ya semuanya dong Wah Mantap guys Senengnya ada yang punya hobi sama gue Wah Wah Mantap guys Akhirnya Kita bisa Menyenangkan hati Lala Luar biasa Aduh ini prestasi yang sangat luar biasa guys Bagi saya guys yang belum pernah punya pengalaman guys ya Oke 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 guys ya Malah jadi iguan Oke guys ya kita akan lanjut Iya dong Sama Betul gue boleh ya Anterin loka kelas Sambil kita ngobrol-ngobrol Oke oke boleh Wah Hehehe Hoho Luar biasa ya guys ya Oke Gaskan Wah Iklan lagi Wee Alhamdulillah guys Akhirnya kita ganti latar tempat juga ya guys ya Mantap Luar biasa ya guys ya Yes Gue berhasil juga nih Jalan bareng Lala Oke Sip ya guys Kita lanjutkan Gue harus manfaatkan kesempatan ini nih Hmm Tapi ngomongin apa lagi ya Aduh bingung ya Ini wajar ya guys ya Apalagi saya gitu ya guys ya Jujur aja Saya susah banget Kalau disuruh nyari topik ya guys ya Buat ngobrol gitu ya guys ya Uh Luar biasa Wee Kok ngamun mikir apa Ayo Wah Ekspresinya juga sampai senyum guys ya Wah berarti udah benar-benar deket sama kita nih ya guys ya Uh Luar biasa guys ya Mikirin apa Ayo Wee Gue lagi mikirin Hmm Ini pilihannya Sangat sulit sekali ya guys ya Astagfirullah Halacim Sulit sekali ya guys ya Oke Mungkin lebih make sense Kita pilih yang kedua aja ya guys ya Oh Beruntung bisa ngobrol bareng loh Oke ya guys ya Oke Beruntung aja gitu Bisa ngobrol bareng loh Duh Emang Gue siapa sih Sampai segitunya Wee Ekspresinya Sampai senyum ya guys ya Ya Karena lo adalah Wee Mulai digombalin guys ya Bidadari atau makhluk Mungkin yang lebih Iya lebih pasnya Bidadari ya guys ya Karena lo adalah Bidadari Wee Dengan jentel ya guys ya Bidadari Wee Wah Sampai terkejut gitu guys Bidadari Bidadari Astagfirullah Hal azim Udah ada kesempatan Malah nyanyi guys ya Saya udah punya feeling Buruk banget ini Udah 95% guys ya Kita liat ya Tuh Ini orang ternyata Kampungan Udah ya guys ya Udah lah Langsung ilfil Neliat lo Kampungan Tuh kan ya guys ya Salah Aduh Kita gagal Tapi alhamdulillah guys Kita sudah Sampai PNKP yang kedua Alhamdulillah Oke ya Kita akan coba lagi ya guys ya Oke Semoga kita bisa Menamatkan yang PDKT kedua ini ya Semoga ya guys ya Oke Aduh iklan lagi guys ya Oke guys Ternyata Tidak ngulang lagi Alhamdulillah ya guys ya Yang penting Sebenarnya Tidak terlalu jauh banget ya guys ya Luar biasa ya guys ya Oke Gue berasa juga nih Jalan perang lala Gue harus Manfaatin Kesempatan ini nih Tapi Ngomonginan apa ya Eh kok Namun Namun Mikirin apa Yuk Oke Gue lagi mikirin Hmm Beruntung bisa ngobrol bareng lo ya guys ya Oke Aduh Bisa ngobrol tuh Luar biasa ya guys ya Oh Gue emangnya Siapa Emangnya sampai segitunya Lo Expesi Senyum ya guys ya Karena lo adalah Tadi Bidadari Salah ya guys ya Malah nyanyi guys ya Oke Sekarang kita akan coba Makhluk ya guys ya Mungkin lebih Max guys ya Kita coba dulu ya guys ya Karena lo adalah Makhluk Makhluk Maksud lo Hmm Ini spesinya sudah Mulai tidak meyakinkan ya guys ya Oke Siap Makhluk Astagfirullahaladzim Langsung marah guys Langsung merah guys Gak ada satu menit Langsung lempar lo Pakai sepatu Dan langsung pergi ke sana Ya wajar lah guys Aduh Udah nyanyi Belakangnya ada Au-au-aunya Aduh Ah Ya jelas gak kalah guys ya Oke kita ulang lagi ya guys ya Oke Yang tengah Udah nyanyi semua guys Berarti jawabannya Pasti salah Oke Sekarang kita akan coba Yang atas ya guys ya Yang lebih make sense Mungkin ya guys ya Untung banget Jarang Mbak Banyak bayaan Bang Loh ya Ini gue sama aja Kecualain Astagfirullahaladzim Ini udah salah lagi guys Kayaknya udah Aduh Yang misalnya cuma gombal aja Lala udah muak Dengan yang namanya gombal Aduh Aduh Salah lagi guys Aduh Ya Allah Oke Kita akan coba lagi ya guys Aduh Yang atas sama tengah Udah salah ya guys Berarti Bener Harus yang bawah ya Harus yang grogi gitu ya Gak kalah Gue cuman grogi aja nih Bareng sama lo Kok grogi Masa salah semua sih Pilihannya guys Bener-bener ya Emang gue siapa Sampai sebutnya Oh Alhamdulillah guys Alhamdulillah guys Ternyata Masih senyum guys Alhamdulillah Oke Mungkin kalau Kita lihat dari Orangnya nih ya Tipenya ya Karena tuh ada poin Dan gak mau bertil-til Dan gak mau Loh kok tadi katanya gitu Tapi kok jadi gini Oke Mungkin Kita cari yang Bingung ya guys Ini Aduh Jawabannya susah Semua guys Aduh Ini jawabannya Waduh Jawabannya Aduh Susah banget guys Ini kalau jawaban Yang tengah sama bawah Ini udah gombalan lagi guys ya Kalau yang atas Takutnya gak to the point guys ya Aduh Ini bingung guys ya Aduh Bentar-bentar guys ya Oke lah guys ya Udah pusing guys ya Pilih yang paling atas Kita berurutan aja guys ya Oke guys ya Enggak gitu juga sih Guanya aja yang lagi Gak tau kenapa Grogi sendiri aja Oh gitu Ya udah Gak usah Grogi-grogi Santai aja lagi Oke sih Kalau begitu Oh ya Ngomong-ngomong Lo suka sama Mata pelajaran apa nih Ternyata bener guys ya Jawabannya yang Lagi grogi sendiri itu ya guys ya Oke Sekarang berarti Kita harus Kayaknya ini Kalau lihat dari jawabannya Kayaknya Kita harus milih Yang jawabannya itu Yang dia suka juga gitu Karena Bingung ya guys ya Milih sejarah Banyak hal yang harus Diapalin dan Nama-nama orangnya Terus Matematika Banyak hitungannya Fisika juga sama Hmm Saya gak tau ya guys ya Ini pilih yang paling atas Belajar ya guys ya Kita harus berurutan dulu ya guys ya Aduh Udah pusing guys ya Udah ya guys ya Kalau misalnya gagal Udah ya guys ya Berarti kita harus Coba yang jawaban lain ya guys ya Udah pusing ya guys ya Aduh Ini bener-bener Aduh ini bener-bener Aduh ini bener-bener Sejarah lah Gue suka banget Tau sejarah-sejarah Jaman Megalitikum Soal homo sapiens Sejarah perang dunia Konferensi meja bundar Dan juga yang lainnya Aduh Aduh Salah lagi nih guys Salah lagi sih Hei Iya Sorry Gue duluan ke kelas ya Salah lagi guys Aduh Ternyata Lala mumet Dengerin lo ngomol Ngomongin soal sejarah Pelajarannya Dia paling gak suka Ternyata Gak suka Sama sejarah Guys ya Oke Kita coba lagi guys ya Kita coba lagi Kita coba lagi guys Oke Ini Sejarah udah salah ya guys ya Mungkin kita akan coba Matematika Ya guys ya Oke Pokoknya gue harus kelihatan Keren di depan dia Matematika dong Wih Serius Tapi kok muka lo Kayak gak meyakinkan gitu ya Aduh Kurang aja juga nih Tadu Gak meyakinkan gimana lah Kita tanya dong Jangan langsung pilih yang bawah ya Ya Tampang lo aja Udah kayak gak niat sekolah Dakam Ini Ini jangan dipilih yang atas ya guys ya Oke Kita pilih yang tengah ya guys Ini marah semua Tapi ya Kayak lo pinter aja Jangan cuma dapet overnya dong Tapi yang penting hatinya Apa hatinya gimana Wih Ternyata masih bisa guys Masih bisa guys Oh mantep 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 Oke oke Artinya gimana Kok ini musingin banget sih guys Udah bener jawabannya kesini 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 Masih aja ada pilihan Tulus Tulus pesan gue ke lo Kayaknya gak boleh Karena tadi gak suka kombal Kita seperti Apa sih yang tadi Yang guys ya Oke 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 Kuat seperti Satyabat ya Hitam Oke kita pilih aja ya guys ya Yang ini ya guys ya Saya pilih aja hitam Saya pilih aja hitam ya Yang siap melindungi lo Hah Wah ekspresinya Lumayan guys ya Oke oke Kita lanjut guys ya Luci juga ya Loh orangnya Wah mantep guys ya Kita bisa lanjut Mantep 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 guys ya Oke oke Si mantep Terus selain matematika Lo suka pelajaran apa lagi nih Hmm Mungkin kalo make sense Kalo liat dari matematika Yang pelajarannya Mungkin eksak ya guys ya Mungkin kita akan coba Ke bahasa Inggris aja Mungkin kan karena matematika Juga banyak istilah Bahasa Inggrisnya ya guys ya Kalo mungkin Kalo udah Kalkulus Sotohnya segala macemnya Mungkin ada bahasa Inggrisnya Mungkin ya guys ya Dimohon maaf ya guys Juga mau salah ya guys ya Oke Mungkin kita akan pilih Bahasa Inggris aja guys ya Bahasa Inggris lah Lo suka bahasa Inggris Aduh tapi ekspresinya Sampai kayak gini ya guys ya Hmm Lo pasti ikut Inggris klubnya dong Hmm Pusing lagi guys Aduh Kita pilih yang bawah aja ya guys ya Aduh Ini udah Udah Tantangan hidup dan mati ya guys ya Enggak Gue gak ikut Ya Suka bahasa Inggris Tapi gak ikut klubnya Lo gak gaul Bye Astagfirullah Semoga kemudian Lagi aja dia Jangan coba Astagfirullah Oh Kita malah ditikung guys Aduh guys Ternyata salah guys ya Jawabannya Aduh udah pusing guys ya Udah 40 menit 41 menit Malah kita bermain ya guys ya Oke guys ya Yang penting kita ingat Jawabannya guys ya Terakhirnya yaitu tentang Pelajaran matematika Juga bahasa Inggris ya guys ya Berarti kita harus milih Inggris klub ya guys ya Harus ikut juga ya guys ya Oke guys ya Mungkin cukup sekian ya guys ya Untuk episode kali ini ya guys ya Aduh udah Otak saya sudah panas ya guys ya Sudah ngeburuh sekali ya guys ya Oke guys ya Jangan lupa subscribe Juga share ya guys ya Video ini jika Jika memang seru ya guys ya Dan pantas untuk Ditonton oleh orang lain ya guys ya Bantu juga ya guys ya Terus Jangan lupa ya guys ya Untuk bisa stay tune juga ya guys ya Di channel ini ya guys ya Untuk bisa melihat Keseruan dari game lain Ataupun game ini juga ya guys ya Yang akan saya mainkan ya guys ya Entah nanti saya akan Bermain game apalagi Maka dari itulah Tetap stay ya guys ya Di channel ini ya guys ya Oke guys ya Aku mau ikan malah lagi sih Oke guys Saya Nadebarika See you next time Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!